Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajihan kitab Al-Mahalli Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan persiapan yang harus dilakukan oleh seorang calon lelaki ketika mencari pasangannya Idealnya menurut agama pasangan yang akan dijadikan istri, yang akan dikhidba itu yang seperti apa Eksistensi daripada calon wanita itu Maka itu penting kita untuk dijadikan rujukan kitab Al-Mahalli ini sebagai landasan pijakan kita Di dalam memilih calon seorang istri Sehingga istri yang akan dijadikan pendamping teman hidup kita itu Betul-betul istri yang menjadi harapan yang dibawa oleh kita semua Mulai dari dunia sampai nanti kesurganya Allah SWT Maka itu mari kita ikuti Wa yustahabu dan dianjurkan Abadaihinatun yaitu beragama Artinya bahwa seorang lelaki ketika mau memutuskan calon istri Melalui proses khidba itu maka tentukan dulu Dari beraneka ragam macam-macam perempuan itu Prioritaskan dulu wanita yang dianjurkan yang beragama Dalam pengertian karena ini sudah beragama Islam Maka seorang perempuan itu adalah perempuan yang betul-betul soleha Ditandai dengan seorang yang ahli ibadah Ditandai dengan seorang yang adil Seorang yang jujur Seorang yang punya akhla Punya etika yang bagus Itu kalau orangnya sudah beragama Islam Dainatun Akan tetapi andaikan bukan orang Islam Itu jauh lebih bagus Muslimah Muslimah Ya Muslimah-muslimah itu jauh lebih bagus Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan seorang wanita yang cantik Tapi bukan beragama Islam Seorang wanita yang kaya raya Tapi dia tidak beragama Islam Dibandingkan dengan wanita yang punya pangkat jabatan yang luar biasa Tapi dia bukan seorang muslimah Jangan dipilih Maka itu Al-Quran tegas mengatakan Wala amatum mu'minatun Khairun mim musyrikatiw walau akjabatku Wala amatum mu'minatun Bahwasannya seorang buddha Muslimah itu khairun lebih bagus Mim musyrikatiw Dibandingkan seorang wanita musyrikah Yang bukan Islam Walau akjabatku sekalipun Wanita musyrikah itu adalah orang yang sangat menawan Orang yang sangat cantik Orang yang sangat elok Orang yang kaya Orang yang punya pangkat dan jabatan Itu jauh lebih bagus Seorang buddha Bayangkan Apalagi seorang muslimah yang berdekat Orang buddha tapi muslimah Itu jauh lebih bagus Dibandingkan seorang musyrikah Yang punya jabatan Punya kekayaan Dan punya segala-galanya Karena kalau anda salah memilih Ula'ika Yada'una ilan mar Mereka-mereka itulah yang akan mengajak Mengirim anda ke neraka Maka itu pastikan dulu Mencari seorang istri itu Betul-betul Seorang yang beragama Tentu yang saya maksudkan adalah Sesama muslim Dan ketika sudah sesama muslim Maka anda juga harus selektif lagi Cari seorang perempuan yang punya akhlak yang baik Seorang perempuan yang Apa namanya Disiplin Seorang perempuan yang alibadah Seorang perempuan yang Keluarganya semuanya adalah orang yang alibadah Itu penting Artinya bukan orang fasik Seorang perempuan fasikoh Yang suka mahasiswa Yang suka budak-budak Yang jauh Dari kebaikan Perempuan-perempuan yang Jarang melakukan sol Perempuan-perempuan yang Yang punya etika Yang jelek Senang melakukan Kemungkaran Kemahasiatan Itu jangan dipilih Bikrun Yang kedua adalah Bikr Bikr itu artinya Seorang perempuan yang Perahapan Perawan dalam pengertian Bahwa Dia belum sama sekali Menikah 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 Belum pernah Dinikahi oleh seseorang Karena dengan Keperawanan Anda nikahi Seorang wanita Perawan Itu lebih indah Karena dia tidak punya Rekam jejak Dengan siapa-siapa Dengan siapa-siapa Cuma di dalam Pemahaman Bikr ini Itu juga Ditentukan oleh Apa namanya Keorsi nilang Daripada Selaput Farsi Tapi yang penting Bahwa statusnya Dia adalah Bikr Karena apa? Karena Bikr itu Bisa jajak Orang itu Sudah Bikr Tapi selaput Kefarsianya Itu kadang Sudah Apa namanya Sudah Rusak Atau sudah 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 Tidak lagi Orisinil Bukan berarti Dia pernah Berhubungan Boleh jadi Itu karena Faktor Mungkin Pernah kecelakaan Mungkin Karena faktor Penyakit Itu boleh jadi Seperti itu Laliudrin Bikr yang Laliudrin Yang tidak Menjadikan Repot Yang tidak Menjadikan Rewet Artinya Bikr yang Mau Menurut Tidak Mengatur Terutama ketika Berhubungan Biologis Ketika berhubungan Biologis Tidak membuat Repot Tidak membuat Apa namanya Tidak membuat Seorang lelaki Itu Pusing Ya Gara-gara Dia seorang Bikr Tidak Nurut Ketika sudah Ada di atas Rancat Jadi cari Laliudrin Seorang Perempuan Yang Bikrnya itu Tidak Repot Caranya Seperti ini Caranya Seperti ini Karena Dengan Tidak Repot Tidak Rewet Artinya Gampangnya Seorang Bikr itu Kaan Tadu Apa Saya Katakan Bahwa Ketika Lemah Apa Alat Alat Lamin Seorang lelaki Untuk Menembus Untuk Membuka Atau Menembus Selaput Keperawanannya Karena Karena Kalau Tidak Manut Membuat Lemah Untuk Menembus Keperawanannya Seorang Bikr itu Sulit Ketika Seorang Bikrnya itu Udrin Udrin itu Repot Disuruh Begini Tidak Bisa Sementara Lelaki itu Alat Kelaminnya Masih Lemah Jadi Sehingga Menjadikan Kaan Tadu Afa Alatu Jadi Udrinnya itu Sehingga Membuat Lelaki Alat Kelaminnya Lelaki Itu Sulit Untuk Menembus Keperawanannya Karena Dia Tidak Manut Jadi Penting Bikr Tapi Yang Manut Yang Tidak Menyulitkan Yang Tidak Merepotkan Sehingga Membuat Lemah Daripada Kelamin Sekarang Itu Yang Dimasukkan Penting Itu Nasibatun Juga Seorang Yang Nasibah Hanya Keturunan Yang Bagus Keturunan Yang Baik Jadi Dia Lahir Dari Seorang Ayah Dan Seorang Ibu Melalui Pernikahan Yang Sah Menurut Ajaran Adam Islam Bukan Hasil Zina Bukan Bukan Anak Temuan Ini Prioritaskan Bagi Lelaki Bihilafi Binti Zina Bukan Anak Seorang Penzina Karena Dengan Memastikan Memvalidasi Akan Keturunan Ini Nanti Akan Juga Memvalidasi Terhadap Keturunan Keturunan Selanjutnya Akan Terus Keturunannya Itu Baik Maka Keturunan Itu Penting Tetapi Kalau Bisa Memang Cari Keturunan Yang Baik Yang Keluarganya Alibadah Orang Tuanya Adalah Orang Soleh Orang Yang Alibadah Nenek Kakeknya Adalah Orang Alibadah Orang Yang Berilmu Ini Penting Juga Itu Tetapi Kalau Sudah Tidak Memungkinkan Untuk Menungkan Itu Minimal Bahwa Mereka Itu Perempuan Perempuan Itu Nasab Baik Bukan Nasab Dari Orang Orang Yang Persina Dan Anak Itu Lahir Bukan Dari Kelahiran Melalui Proses Persinaan Karena Penting Itu Agama Itu Penting Yang Didasari Kepada Agama Memang Di Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu A.S. Itu Memang Ada Hadis Bahwa Perempuan Dinikah Itu Ada Karena Faktor Empat Lima Liha Walijamaliha Walihasabiha Walidhiniha Fatfar Bidhat Dintin Taribat Yata Tungkah Ulmar Atu Dinikahi Seorang Wanita Itu Motivasinya Kadang-kadang Lelaki Lelaki Memprioritaskan Pertama Lima Liha Karena Kaya Karena Dia Dengan Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Calon Seorang Istri Calon Murau Tuanya Itu Seakan-akan Dia Di Dalam Bayangannya Pasti Enak Dan Pasti Kaya Yang Kedua Adalah Walijamalia Kecantikan Memang Itu Manusia Walijamalia Kecantikan Memang Istri Yang Enak Itu Adalah Istri Bila Mana Dipandang Menggairahkan Membuat Nafsu Ini Selalu Bersemangat Selalu Bersemangat Walijamalia Dan Karena Keturunan Nanti Untuk Memperbaiki Keturunan Karena Dia Tidak Termasuk Keturunan Yang Bukan Keturunan Darah Biru Jadi Akhirnya Mencari Seperti Itu Walijamalia Dan Karena Agama Agama Inilah Juga Terkait Dengan Keturunan Jadi Hasil Daripada Anak Yang Dilahirkan Perempuan Yang Dilahirkan Itu Memang Berasal Atau Berkondasi Melalui Cara Yang Benar Bukan Anak Yang Zina Fat Fat Maka Pilihlah Agama Itu Karena Dengan Agama Itu Maka Anda Akan Jauh Sekali Dari Problem Yang Akan Menimpa Anda Dan Ini Hadis Ini Merupakan Satu Ikhbar Satu Habar Tentang Kecenderungan Manusia 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 Itu Pengennya Mencari Istri Pertama Karena Kaya Karena Cantik Karena Ketukuran Dan Karena Agama Jadi Ini Kecenderungan Manusia Tetapi Di antara Empat Itu Maka Prioritaskan Agama Karena Dengan Prioritaskan Agama Seorang Lelaki Mencari Istri Dengan Prioritaskan Agama Maka Semuanya Akan Didapatkan Mulai Dari Malia Akan Didapatkan Kecantikannya Juga Akan Didapatkan Juga Akan Keturunannya Saya Yakin Akan Menyelesaikan Soalan Kalau Kemudian Saudara Itu Mencari Istri Yang Anda Prioritaskan Adalah Agama Beda Kalau Anda Itu Memperiliskan Dengan Harta Pendahnya Belum Menjamin Bahwa Harta Pendah Yang Dimiliki Oleh Salah Diminiki Oleh Moroh Itu Kemudian Membuat Anda Bahagia Membuat Istri Anda Juga Tidak Akan Pernah Menuntut Belum Jaminan Belum Jaminan Tidak Membuat Seorang Istri Anda Tidak Tidak Membuat Rakus Karena Sudah Merasa Sudah Banyak Benanya Belum Jaminan Karena Yang Membuat Orang Rakus Dan Tidak Itu Tergantung Kepada Nilai Agama Yang Ter Apa Namanya Terbenam Di Dalam Hati Setiap Manusia Begitu Juga Kecantikan Namanya Cantik Awal Satu Bulan Dua Bulan Satu Tahun Tahun Bertahun Tahun Tapi Pada Akhirnya Kecantikan Itu pun Akan Sir Kecantikan Pun Akan Kudar Kekayaan Pun Akan Kudar Begitu Juga Kalau Mikir Tentang Nasab Ya Kalau Nasab Terus Bagus Warganya Ya Boleh Jadi Nanti Akan Di Uji Dari Keturunan Keturunan Maka Akhirnya Bahwa Agamalah Yang Kemudian Menjadikan Semuanya Itu Menjadi Sempurna Dengan Agama Bahwa Kemudian Ya Kemudian Apa Yang Dicitas Citakan Seorang Perempuan Dengan Kekayaan Itu Dengan Kecantikan Itu Yang Diimpikan Itu Yang Mana Yang Namanya Dunia Atau Materi Itu Akan Selalu Menyusut Akan Selalu Berkurah Yang Sifatnya Fahna Satu Saat Itu Pasti Hilang Tetapi Semuanya Itu Tidak Akan Pernah Hilang Dan Diterima Dengan Secara Konsisten Nikmat Mendapatkan Harta Benda Mendapatkan Rizki Tidak Banyak Sedikit Tapi Merasa Banyak Karena Apa Karena Di dalam Jiwanya Sudah Tertanam Yaitu Sifat Konakan Di dalam Kalbunya Sudah Tertanam Sifat Tawakal Kepada Allah Dan Sudah Tertanam Sifat Sabar Disitulah Yang membuat Nanti Akan Menyelesaikan Persoalan Kecantikan Persoalan Ketayaan Dan Nasab Dengan Agama Akan Membuat Orang Itu Kaya Akan Membuat Orang Cantik Akan Membuat Orang Itu Bahagia Dan Senang Dengan Anak Dan Keturunannya Ini Penting Juga Kita harus Bantu Laisat Laisat Yang Tidak Perempuan Calon Perempuan Yang Akan Dinikahi Yang Akan Dilapal Itu Korobatan Koribata Bukan Seorang Wanita Yaitu Kerabat Dekat Di Antakuna Dengan Ada Siapa Marah Ajenab Yaitu Perempuan Lain Bukan Siapa Siapa Jadi Usahakan Kalau Anda Mencari Seorang Calon Istri Itu Jangan Dari Kerabat Yang Dekat Dari Keluarga Yang Dekat Usahakan Cari Orang Lain Auk Korobatan Baidatan Atau Kerabat Yang Jauh Ini Rahasianya Ada Rahasianya Kenapa Oleh Nabi Dianjurkan Untuk Mencari Calon Seorang Istri Dari Orang Lain Atau Kerabat Jauh Karena Kalau Kerabat Dekat Itu Akan Menghasilkan Akan Menimbulkan Itu Syahwati Fil Koribati Akan Melemahkan Syahwati Ketika Anda Berhubungan Secara Biologi Kalau Itu Saudara Dekat Anda Kerabat Dekat Anda Itu Pasti Akan Lemah Dilihat Kayak Saudaranya Kayak Ibunya Kayak Bibinya Kayak Tantanya Sehingga Semangat Sek Biologinya Lemah Begitu Lemah Ketika Hamil Dan Ketika Lahir Maka Lahir Nahifan Yang Kurus Kering Sehingga Walbaidat Ada pun Kerabat Yang Jauh Itu Aula Lebih utama Minal Ajna Biati Dari Wanita Yang Jauh Ini Juga Prioritas Kalau Memang Di Keluarga Yang Jauh Itu Ada Cocok Ya Itu Aja Ambil Jadikan Codok Kalau Sekiranya Orang Jauh Orang Lain Itu Anda Tidak Tahu Siapa Dia Latar Belakangnya Juga Tidak Tahu Nanti Akan Membuat Persoalan Tersendiri Buat Anda Maka Keluarga Yang Jauh Itu Lebih Anda Prioritaskan Daripada Orang Lain Dan Ini Penting Ya Karena Ini Penting Dan Inilah Awal Di Dalam Kajian Saya Tentang Orang Orang Wanita Wanita Yang Selayaknya Seharusnya Sebelum Anda Menentukan Untuk Dinikahi Maka Tentukan Dulu Mulai Dari Agamanya Terus Nasabnya Dan Kemudian Keluarga Keluarganya Termasuk Dari keluarga Dekat Atau keluarga Jauh 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 Harus Dipastikan Insyaallah Ini Menjadi Pertimbangan Baik Oleh Calon Memelai Maupun Keluarga Orang Tua Orang Tua Masing Dengan Cara Usaha Seperti Ini Maka Insyaallah Akan Melahirkan Dari Keluarga Ini Menjadi Keluarga Yang Bahagia Sejahtera Akan Melahirkan Turia Solihin Dan Solihat Min Ahlil Ilmi Walil Mungkin Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Yang Mencari Jodoh Dan Bagi Bapak Ibu Yang Mencarikan Jodoh Buat Anak Dan Kajian Yang Kedua Nanti Akan Saya Jelaskan Tentang Apa Yang Dilakukan Sebelum Orang Ibu Menghit Karena Ini Masih Dalam Poin Yaitu Syarat-syarat Wanita Yang Dijadikan Damping Dalam Hidup Dan Sebelum Melamar Anda Melakukan Apat Setelah Ini Saya Jelaskan Dalam Episode Selanjutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh